Oke, jadi di video kali ini gue bakal sedikit tur ya kan, anjah, setur gak tuh, mengenai handphone lipat yang satu ini. Jadi ini adalah salah satu HP terlipat, terworth it, ter-ter di tahun 2022. Jadi, kalau lu yang butuh multitasking yang tinggi buat kerjaan, tapi ini, no, 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 bukan buat nge-game nih HP, karena kalau buat nge-game, battery performance-nya masih kurang, masih kurang memadai, karena dia ada dua layar, jadi which is dimana itu tambah boros ya kan. Dan ya, sekarang gue bakal sedikit tur. Nah, kalau seandainya lu beli HP lipat karena lu suka desainnya, ya gue lebih ngerekomendasiin lu beli Samsung Galaxy Z Flip. Ini adalah salah satu varian termurahnya Samsung. Tapi tetap aja, murah-murah tetap aja harganya gak ngotak. Nih harganya masih seharga motor juga ya kan, di atas 10 juta lebih jauh dari harga 10 juta, hampir 20 juta. Enggak juga sih, pokoknya masih norak gitu, harganya masih mahal. Nah, tapi tidak dengan HP lipat yang satu ini. Ini benar-benar literally dilipat-lipat, cuy. Ini benar-benar dilipat-lipat, tuh, dilipat-lipat HP-nya. Dan buat lu orang yang benar-benar pengen punya handphone seperti ini, anjass, tapi lu gak memikirkan fungsi yang apa ya, yang terlalu aneh-aneh, Ini worth it sekali menurut gue. Kenapa? Kenapa fungsinya gak aneh-aneh? Karena setiap yang ada di HP ini, si ZTE ini, dia benar-benar berfungsi layaknya kayak non-gimmick aja gitu, menurut gue. Secara apa ya, secara penggunaan gue. Secara kacamata gue ngeliat HP ini. Karena, gini. Pertama, dia itu karena lipat, jadi dia memang mengoptimalkan tempat. Contohnya lensanya cuma satu, jadi yang layar satu lagi tidak ada kamera. Nah, jadi ini kamera yang di sini gak ada. Jadi kalau lu mau pakai kamera belakang, kadang layarnya di-flipin dulu, di balik. Nah, ini kameranya cuma satu. Tapi kameranya cukup memadai sih kalau menurut gue. Ini gue zoom tuh. Ini kameranya cukup memadai, ya kan? Ini kamera masih bisa diandalkan banget. Dan, gila, HP ini the best sih. Yaudah, gue bakal coba tour. Apa ya, apa sih yang lu rasain dengan HP lipat ini? By the way, ini gue notice di awal. Biar lu tahu, oh ini ternyata cocok nih harganya. Ini HP lipat ini cuma 1 jutaan. Sedangkan HP lipat ini, kalau lu beli baru itu gue gak tau ya. Lupa gue. Kayaknya harganya masih 14 juta atau 15 juta. Sedangkan ini HP lipat yang ini. Ini memang di, apa ya, kalau secara fisik dengan Samsung Z Flip. Eh, Z Flip maksud gue. Ya, beda. Beda kasta ini emang buat gaya-gayaan, buat keren-kerenan. Tapi kalau ini, emang benar-benar bisa dipakai buat kerja. Jadi kalau lu seandainya udah punya HP pribadi yang flagship banget. Contohnya kayak iPhone XR, iPhone XS. Nah, gue ngerekomendasiin lu buat beli ini. Ini buat dijadiin HP kedua dan enak banget buat dipakai kerja. Nah, sekarang gue bakal ajak lu buat tour. Yang pertama adalah tombol-tombol. Tombol-tombol di samping ini ada tombol volume. Ini di atas, tombol volume-nya di atas. Ini ada tombol volume up di atas. Di bawahnya volume down. Di bawahnya lagi tombol power. Nah, di bawahnya lagi ini kalau di klik dua kali itu bisa buat screenshot. Jadi buat screenshot-nya itu easy to use. Banget cu. Karena ini memang HP didesain menurut gue buat kerja gitu. Nah, sekarang kita bakal coba pake dengan satu layar dulu deh. Kondisi satu layar. Nah, kondisi satu layar ini, handphone ini tuh apa ya? Bentar, gue lap dulu. Soalnya baik sidik jari gue cu. Kondisi satu layar ini, handphone ini tuh emang benar-benar bisa banget dipake ya. Kayak, ini benar-benar kayak HP normal aja gitu. Apa, gue ngeliat layarnya ya. Layar HP ini, sorry video agak goyeng-goyeng. Ini video on cam aja. Video, ya video-video ringkas-ringkas aja. Ini kalau gue liat dari dekat tuh, ini tuh layarnya enak cu. Ini, gimana ya? Apa ya? Gue ngutarainnya gimana ya? Kalau lo beli HP baru, Android baru di harga 1 jutaan, oh gila sih. Itu layarnya pusing. Tapi ini layarnya bening cu. Ini layarnya enak. Enak gitu layarnya. Nah, kalau dengan layar ini, layar normal ini, lo bisa gunain layar kayak HP biasa ya. Bener-bener kayak HP biasa dan lo bisa liat nih ya. Ini, kayak kehabisan kata-kata gue. Di harga 1 jutaan, lo dapet 2 layar dan setiap layarnya tuh layarnya bagus. Layarnya bagus cu. Layarnya enak banget men. Apa ya? Gimana ya gue bilangnya? Berasa layar flagship lah kalau menurut gue. Ya, mirip-mirip kayak layar Sony Xperia, kayak Sony Xperia XZ2, Z5. Ini kayaknya lebih, kayaknya jauh lebih enak ini sih. Dikit sih layarnya. Pokoknya, ya mirip-mirip kayak flagship Sony. Dan, kalau dibandingkan dengan HP-HP yang harga 1 jutaan, kalah sih. Kalah. Beda kasta. Ini layarnya jauh lebih enak. Nah, kalau 1 layar dia nggak ada apa-apa ya. Sekarang kita flip in ke 2 layar. Kalau 2 layar, apa sih yang berubah? Nah, ini kalau 2 layar seperti ini. Ini kalau 2 layar gini. Dia itu sebenarnya fungsinya banyak. Banyak banget. Jadi, di sini kalau kita back. Wah, satu tangan teribet. Nah, lo bisa lihat nih lambang M. Nah, M ini ya, kalau kita klik, nah, dia tuh bisa berbagai macam opsi. Di sini ada opsi, kita klik. Ada A to B. Kalau A to B, ini ada artinya yang sini beda sama yang di sini, multitasking-nya. Nih. Jadi, multitasking antara yang layar 1 dengan layar 2, itu dia beda. Ntar loh, cahayanya gue gini dulu. Biar jelas. Soalnya gue nggak pakai tripod, cu. Nah, seperti ini. jadi saat ini dengan mode A to B, A to B, tuh, yang ini yang biru, A to B, lo bisa lihat tuh, A to B. Jadi, layarnya pisah. Jadi, yang lo di sini bisa ngapain, yang di sini bisa ngapain. Nah, dengan mode A to B ini, A to B, lo bisa misalnya kayak browsing, ini nggak konek ke wifi ya. Dan, sampingnya lo kayak misalnya, kita ambil contoh, misalnya kayak nge-game tipis-tipis. Nah, ini anggaplah gue lagi nge-game di sini ya kan. Nah, jadi lo bisa nge-gunain ini secara bersamaan. Misal kayak lo nonton video, di sini, tapi di sini lo bales WA. Nah, itu bisa banget. Dan, misalnya di sini buka email, tapi di sini lo bisa bales WA. Jadi, lebih faster gitu, lebih cepat, nggak bolak-balik, bolak-balik, lo bisa ngelihat secara bersamaan. That's why, kenapa gue bilang, ini cocok buat kerjaan. Nah, sekarang kita ke mode yang berikutnya. Mode berikutnya ini, kita klik aja nih, logo M, M, ini ada logo M ya kan. Ini kita klik aja logo M-nya di sini, ini klik. Nah, sekarang kita ganti di mode berikutnya A to A. A to A, A to A. Ini kita klik A to A. Nah, di A to A ini, dia benar-benar layarnya sama. Got it? Nah, layarnya sama. Jadi, apa yang gue flipin, di samping juga sama. Ini fungsinya buat apa sih? Ini, ya lebih ke, lebih leluasa aja. Kita ngedali ini, misalnya kayak lo nge-klik ini, lagi PW di sini, lo PW di sini. Jadi, apa yang ada di layar sini, klik juga. Jadi, dia kayak mirroring aja, tapi ada di dua sisi. Ini sepele, tapi kalau dipakai dalam kerjaan, ini bisa berguna banget, Ben. Nah, sekarang kita klik lagi A. Kalau A aja, ini ada modenya, cuma A aja. M, kita klik tuh, A doang tuh. Nah, ini dia cuma satu layar aja yang aktif. Satu layar aja yang aktif. Kita coba, kita coba ke A. A, dah, jadi layar ini mati. Ini lebih ke saving mode aja sih. Jadi, kalau lo nggak mau gunain layar ini, biar layarnya nggak nyala-nyala terus, baterainya bakal awet banget. Jadi, ya, cuma satu layar aja yang bisa nyala. Kita klik A lagi, ada satu mode lagi yang belum gue jelasin. Kita ke A lebar. Kita klik M, terus ke mode A full. Nah, di sini kalau ke mode A full, lo bisa lihat, tampilannya benar-benar full. Tampilannya full. Anjah. Tampilannya, uh, kayak melebar gitu. Lo bisa lihat. Tampilannya melebar. Jadi, ini icon yang ada di sini, nggak ada di sini. Karena dia udah terpisah jadi dua layar. Jadi, kayak benar-benar kayak laptop gitu. Gede gitu layarnya. Jadi, misalnya, apa ya? Kita ambil contoh. Kita coba browsing. Nah, tampilan browsingnya selebar ini. Jadi, lo bayangin lo buka Google selebar ini. Dan ini enak banget buat kerja. Sumpah, swear, I swear, I'm not kidding, kidding. Ini enak banget. Dan, yaudah, itu sedikit tour gue mengenai si ZTE ini. Ini gila sih. Ini hape the best banget menurut gue. Harga sejutaan. Tapi, lo bisa pake buat kerja, cu. Dan, jujur gue pakenya kasar. Tuh, nggak terlalu apik-apik amat. Karena menurut gue hape ini cukup badak juga. Dan, yaudah mungkin sampai disini aja review gue. Oh ya, by the way, gue jual hape ini. Stok di gudang gue tipis sih. Gak tau deh, masih ada berapa unit kali lo minat buat hape kedua, ketiga, buat kerja. Ini the best banget daripada lo beli iPhone-iPhone. dan harga sejutaan. Sudah bisa mending beli ini. Langsung klik aja linknya ada di deskripsi buat mampir ke online shop gue buat langsung beli si hape lipat satu ini. Sumpah, ini hape worth it, parah buat kerjaan.